Arah, oke Update pertama, unit baru, Engineer Unit ini pake helm construction, pake seragam dan membawa blueprint rumah Cara dia nyerang adalah dengan summon rumah di atas kepala unit musuh Walaupun keliatan konyol, tetapi ini sakit banget dan dia inceran tuh random Tapi dia fokus terus unit itu sampai mati Update kedua Yaitu ninja Jadi mekaniknya itu dia mirip sama si bambu Tetapi kali ini dia menggunakan shuriken Dan dia incer musuh yang terdekat sama dia Serangan dia itu jauh lebih cepet dan tentunya juga lebih sakit Tapi hati-hati karena seperti si bambu, dia itu juga friendly fire Oh iya, unit yang Engineer tadi itu juga friendly fire ya Karena rumahnya bisa kejelot pala unit lain Update ketiga, unit baru lagi Yaitu ninja lagi Tetapi ada bedanya Yaitu kali ini dia bisa teleport ke belakang Jadi pertama kali mulai, dia itu akan menghilang dan akan muncul di atas kepala musuh paling jauh dari dia Kemudian dia akan mulai menusuk pakai kunainya Seperti kayak si assassin Jangan taruh terlalu banyak di sandbox ya Tungga nanti hasilnya bakal berantakan kayak gini Karena mereka saling teleport Update keempat Ah palingan unit baru lagi Eits, bukan Tetapi update terbaru adalah unit control Nah kemarin kan gue sempet bilang kalau gue mau pakenya sistem commanders Jadi cuma beberapa unit yang bisa digerakin Tetapi karena banyak banget dari kalian request Mau semua unitnya bisa digerakin Jadi gue bikin sistem baru Biar kalian bisa gerakin semua unitnya Walaupun sekarang belum semua unit bisa digerakin Tapi udah banyak banget kok yang udah bisa dicoba Jadi sistemnya itu di atas kiri ada UI yang kasih lihat semua unit yang kita punya Kemudian kalau kita klik Maka kita akan pindah kamera Dan ngikutin si unit tersebut Kita bisa rotate juga dengan joystick Kalau kalian mau lepas dan balik ke kamera default Bisa klik button yang ini Terus cara gerakin unitnya gimana? Nah ada beberapa unit yang saat kita klik Muncul button control seperti ini Jadi kalau di klik Baru deh bisa gerakin unitnya Movementnya itu pakai joystick di layar kiri Dan bisa rotate dengan joystick kanan Di bawah kanan itu juga ada HP bar-nya Dan button buat attack Jadi kalau kalian nyerang muncul cooldownnya juga Nah dengan unit yang bisa dikontrol ini Kalian bebas banget mau ngapain Misalnya kalian mau kabur Atau mau nyerang musuh dari belakang Atau mau bunuh diri Atau mau ke pom bensin Mau nari Intinya bebas Bahkan kalian bisa aja Gerakin unitnya Buat menang tanpa membunuh Nih gue kasih lihat Jadi gue cukup pancing-pancing unitnya Buat ngejar terus Dan mereka akan jatuh juga Dan ini sisa satu Tinggal gue bunuh aja Ya tinggal gue serang-serang terus aja Terima kasih telah menonton! Adalah beberapa perubahan kecil lainnya Seperti sekarang bisa bahasa Indonesia Sensitifitas kameranya Lalu sandbox yang masih lihat biaya yang dikeluarkan Dan banyak lagi sih Oke ini gue coba main di level 5 Yang bagi banyak orang tuh paling susah Nih gue juga coba nih Gue pake Pentungan semua Di knife Dan nature sisa Gue coba mainin pake knife nih ya Gerakin si knife nih Serang aja ke belakang Keserang yang belakang dulu nih Oke satu lagi Satu lagi Mati juga Tinggal satu lagi Darah gue masih banyak Langsung kita bantai Dan begitulah cara menangnya Ini gue pake unit lama semua Nggak pake unit baru Oke pertama mungkin gue pake Pake chef disini Gue tambah granat disini Lalu taruh granat lagi disini Yang tebel nih Gue taruh disini Pake medic nih Buat nah heal Dan tambahin chef lagi nih Kita lihat nih Gue pake perspective knife nih ya Knife gue ke belakang Ini gue nggak gerakin unitnya sama sekali nih Dan gue menang Jadi kalo misalnya Merasa emang level susah Coba dipikir lagi strateginya Semua level itu bisa kok Tapi yang paling penting adalah Kalian sudah bisa main update-nya sekarang juga Jadi setelah video ini selesai Jangan lupa buat cobain ya Dan kalo ada bugs Tolong bantu report ke email ini Seperti biasa Oh iya Di video kemarin Banyak dari kalian tuh request Buat lanjutin gamenya Jadi tenang aja Gue bakal jadiin full game Dan bakal gue release juga Jadi ditunggu ya videonya ya Oke deh itu aja dari gue Jangan lupa download ya Bye-bye semuanya Gue lupa ngomong Unit yang mesti digerakin tuh Chef Emak-emak Lalu polisi Lalu juga si guru Lalu kunai Lalu asasin Lalu andil kito Yang lainnya menyusul ya Oh no, 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 no Oh no, 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!